Halo, masih bersama dengan Pak Ade dalam channel YouGambar Nah, kali ini kita mau gambar Hmm, pernah ada tau smurf? Pasti udah tau ya Nah, ini smurf Nah, kalau ada yang lupa seperti apa smurf? Nah, ini nih videonya nih sedikit, oke? Oke, sudah? Nah, sekarang siapkan spidolnya Jangan lupa buku gambarnya juga Dan spidol kalernya juga bisa pakai Ada bisa pakai macam-macam Mau fiber castle, bonggio, atau mau merek, apa aja Pokoknya kita bisa pakai Dan langsung aja kita mulai Let's go! Oke, kita mulai dengan lingkaran Lingkaran kecil, dua lingkaran kecil hitam Seperti biasa kita buat untuk mata Nah, kita lanjutin dengan lingkaran, satu lingkaran besar di atasnya Kemudian lingkaran bawahnya untuk menyambuhkan dengan lingkaran yang di atas Oke, ini kita akan buat matanya Seperti ini, jadi ada dua lingkaran lagi Satu lingkaran dan dua lingkaran Nah, kita lanjutin dengan Oh iya, disini Pak D bisa menggunakan Spidol ini ada multi Ya, jadi ada brushnya Nah, ini sekarang Pak D menggunakan brushnya Nah, disini kenapa Pak D menggunakan brush? Sekarang biar ada nuansa lebih tebal dan tipisnya Nah, kemudian kita lanjutin lagi Kita kasih tebal bagian sebelah sini Nah, kemudian kita lanjutin lagi Sebelah sini kita masih hitamkan Nah, coba kita tambahin lagi sedikit Tambahan di sebelah sini Set Oke, ini untuk bagian atas kepalanya ya Oke, nah sekarang kita kasih set Sedikit ini buat topinya ya Jadi kita kasih garis lagi Set Disini masih Bukan topi ini, masih alisnya Nah, kemudian Coba kita lanjutkan dengan Bagian yang sebelah sini Nanti kita lanjutin dengan Kita teruskan lagi di sebelah Atas, sebelah sini Ya, set Oke Oke, jadi ini bentuk kepalanya hampir mirip ya Jadi, kayak melengkung gitu ya Nah, sekarang kita mau coba bikin pipinya Set Nah, seperti ini ya Gitu Set Nah, ini Oke, ini telinganya ya Set Nah, seperti ini Dari selingkaran Jadi, telinganya itu cuma melingkar Terus ditambah lingkaran lagi di bagian dalam Seperti ini ya Adik-adik Nah, kalau susah Adik-adik bisa stop Terus diulang kembali Oke Nah, kita lanjutin lagi Kita kasih di bawah ini Kasih mulutnya ya Jadi, kita ambil ancang-ancang dulu Kita kasih garis Nah, kalau agak susah pelan-pelan aja Kasih garisnya Set Nah, ini nyambung ke bawah sini nih Jadi, seperti nyambung ke bawah telinganya Jadi ya Nah, ini nanti untuk bagian mulutnya Sebelah sini ada kayak smiling ya Set Kita kasih garis Oke Kita lanjut Nah, seperti ini Set Oke Nah, sekarang sudah makin kelihatan kepalanya si smurf ini Ya Kita kasih lengkukan sedikit seperti ini Set Nah, kita tebalkan ya Nah, tuh Jadi, ini untuk bagian topinya ya Jadi, kan topinya agak sedikit besar gitu ya Nah, kemudian seperti ini Set Kasih lingkaran melengkung seperti ini Oke Nah, kita lanjutin dengan kasih ke atas Seperti ini Nah, satu titik garis seperti ini Nah, kita lanjutin dengan set Nah, lengkukan seperti ini Ini untuk bagian topinya Oke Untuk bagian topinya Nah, kita lanjutin lagi Bagian ini kita tarik lagi ke bagian Nah, ujung sini sama ujung yang tadi yang di atas Kita ketemu pelan-pelan aja Adi-adek Tarik set Nah Pas Oke Nah, untuk bagian ininya kita tebalkan Pak Ding gunain brush yang satunya Jadi, multi brush dari Lira ini Lira itu L-I-R-A Jadi, bisa dicari Harganya juga gak terlalu mahal Ya Masih di bawah Rp20.000 Jadi, adi-adi bisa beli brush pen Jadi, brushnya itu ada dua Ada pennya Ada brushnya Jadi, bisa dipakai buat Untuk nebal-nebalkan garis-garis seperti ini Ya Oke Kita lanjutkan lagi Kemudian kita tambahkan Untuk bagian badannya Smooth ini memang tidak terlalu susah ya Sebenarnya bikinnya Kita bikin porsi untuk bagian badannya Sebelah sini Oke Nah Kita perkirain kira-kira sebelah sini Kita ambil Sebagian sini Nah, ini bagian untuk tangannya Kita kasih garis seperti ini Nah, ini jadilah sebuah tangannya Oke Kita lanjut lagi Sedikit Set Nah, ini untuk bagian jarinya Kita kasih sedikit Tambahin lagi satu lagi Set Nah Tambah lagi ya Kita tambah lagi nanti Jarinya di sebelah sini Set Agak melingkar sedikit Jadi, mengikuti saja Kayak pisang ya Oke Kita kasih garis seperti ini Nah, seperti ini Kemudian kita lanjutkan lagi Jadi, dua kali kita tebalkan Nah, kalau pakai brush Itu bisa Sekali tebalkan ya Tapi, akan kadang-kadang Kita menggambarnya agak susah Biar Biar sesuai atau seporsinya Ya Oke Ini sudah kelihatan Gambar tangannya Nah, sekarang kita mau gambar apanya ya Punggungnya Atau badannya duluan Nah, kita lihat coba Abis ini Pak Dia mau gambar apanya nih Oke Kayaknya Kita bagian set Set Nah, ini bagian belakangnya dulu Kita kasih garis Set Nah, ya Ini belakangnya ya Biar kita punya anjang-anjang pinggangnya Oke Pak dia menggunakan bagian brush Seperti ini Set Nah, tarik seperti ini Set Oke Jadi Kita tarik lagi antara atas ke bawah Nantinya Nah, kita ambil anjang-anjang kira-kira disini nih Kasih buntutnya dulu Set Nah, kasih lingkaran untuk buntutnya Lalu kita set Langkuk ke sebenarnya ini Oke Jadilah badannya ya Jadi itu tadi tangannya sudah Punggungnya sudah Sekarang itu ada buntutnya Ternyata si smurf ini Adik-adik tahu gak Ternyata smurf ini Sebenarnya dia itu dari makhluk apa ya Dia binatang Atau tumbuhan ya Ada yang tahu gak Smurf itu Namanya siapa aja Kan macam-macam ya Gitu Adik-adik udah pernah nonton smurf Kalau udah Ditulis ya di bawah ya Oke, kita lanjutin lagi set Kita kasih Buat ini Celananya Sama buat kakinya langsung Nah, smurf itu gak pakai sepatu Langsung dia kayak Celananya nyambung ke Celananya langsung nyambung ke Sepatunya Oke Nah, udah hampir jadi ya Adik-adik Nah, sekarang kita mau Gambar tangannya nih Kita ambil ancang-ancang dulu Tangannya sebelah sini Jadi Untuk tangannya Kita ambil disini Garis Set Ya Nah, gak melengkung Seperti ini Untuk bagian jempolnya ya Gitu Nah, nanti kita kasih garis Seperti ini Set Kasih garis seperti ini Nah, kemudian Kasih lingkaran Seperti ini Nah, tuh Tangannya jadi seperti ini Ya Oke Kita lanjutin lagi Nah, kita tambahin Untuk jarinya Ya, kan tadi Sudah ada dua jari Nah, kita tambahin tiga Ya Jadi tangannya Jarinya memang ada tiga Nah, ditambahin seperti ini Set Garis-garis Nah, seperti ini ya Set Nah Ini set Jadi tangannya Seperti Sedang memegang ya Oke Selesai sudah Oke Jadi dia kayak sepanjang Lagi dadah ya Oke Nah Sudah selesai Memang agar Ini Pak Dia ada Gambar tangan Kanannya agak gede ya Tapi gak apa-apa Ya, kita nanti sama-sama latihan Oke Nah Sekarang tinggal apa ya Adek-adek Kira-kira kita mau lanjutin apa Oh iya Kita sekarang mau warnain Nah Bisa menggunakan coloring Seperti ini Bisa menggunakan dengan coloring Seperti ini Kita warnain biru Ya Atas turun Naik seperti ini Ya Oke Nah, kemudian kita biruin lagi Seperti ini Oke Kita nikmatin aja warnanya Jadi sebenarnya Smooth ini Cuma ada Dua warna Putih sama biru Ya Jadi gak ada warna lain Nah Kecuali Papa Smurf Papa Smurf warnanya merah Kita nanti akan gambar Papa Smurf Nah Satu lagi ada Smurf yang perempuan Adek-adek tau gak Smurf perempuan namanya siapa Coba tulis di bawah Komen ini Kira-kira adek-adek tau gak Siapa Smurf yang perempuan Oke Smurf ini ada musuhnya Gargamel namanya ya Dia seorang penyihir Dia pingin banget Nangkap Smurf-Smurf ini Untuk dimasak Kasian ya sebenarnya Tapi sebenarnya buat apa Kalau dimasak Sebenarnya Katanya Kalau misalnya dikumpulin Smurf-Smurf ini Dimasak Katanya bisa bikin Jadi kekuatan Nah Si Gargamel ini Punya kucing Namanya Azrael ya Kalau gak salah ya Nah Nanti kita coba gambar Satu-satu Dari Gargamelnya Dari Azraelnya Oke Filmnya Smurf ini Seru banget Mulai dari Ya dia tinggal di sebuah kampung Dan ukuran itu kecil banget Mungkin Kalau adek-adek bisa lihat Sekarang ukurannya Kayak ini ya Kayak Seukuran tingginya Ini Kunci Kunci apa Kunci rumah kali ya Coba Coba adek-adek lihat Kunci rumahnya sebesar apa Kira-kira setinggi itu deh Nah Seru deh pokoknya Smurf ini Mulai dari ceritanya Mulai dari gambarnya Juga gambarnya lucu-lucu ya Gitu Nah Ada juga waktu itu Pak Adek pernah baca Smurf Jadi bisa hitam Karena kena penyakit Bukan Covid ya Tapi penyakit gitu Jadi Semua smurf jadi hitam Dan bisa jadi jahat gitu Nah oke deh Kita seru Bisa mewarnai seperti ini Nanti adek-adek bisa komen Atau share Atau Bisa juga Likes Pasti harus likes Dengan video-videonya Pak Adek Biar Pak Adek lebih semangat lagi Nah Pak Adek itu Pingin gambar Kira-kira mau gambar apa ya Nah ada salah satu Temen kita nih Lagi minta Sama Pak Adek gambar Among Us Oke Next Kita gambar Among Us Tapi kali ini Among Us nya Kita gak gambar Cuma Among Us aja Nanti ada tempatnya spesial banget Buat kalian-kalian Kita bikin Among Us ini Pasti seru Dan bisa bermanfaat Oke Oke Jadi Nah kalau kalian capek Ini sambil muarnain Stop dulu Istirahat Pijit-pijit dulu Tang jarinya Kemudian Lanjut lagi Iya Oke Nah kita hampir selesai Nah kita hampir selesai Terima kasih telah menonton Oke Jadi tinggal sedikit lagi nih warnanya Iya Hampir selesai Nah Udah selesai nih gambarnya Ih bagus ya Seru ya Jadi gak susah sebenarnya gambar smurf itu Nah Oke Kalau adek-adek suka Like Share Nah terus Ikuti dengan channel-channelnya Yuk gambar Nanti kita pasti gambar yang lain-lainnya juga Oke See you again Bye Bye Terima kasih telah menonton!